Kamu tahu kan kalau setir pesawat itu ada dua di setiap pesawat? Tapi kamu tahu nggak apa yang terjadi kalau pilot belok ini ke kiri dan co-pilot belok ini ke kanan? Ayo, tebak dulu di kolom komen ya sebelum gue kasih tau jawabannya. Jadi, ketika kedua setir pesawat ini diputar ke arah yang berbeda, ini disebut dengan dual input. Nah, hasilnya itu berbeda sesuai dengan merek pesawatnya. Contoh kalau Boeing, kedua setir terhubung secara mekanis. Jadi, ketika salah satu setir diputar ke kanan, ya yang satu lagi juga akan ke kanan. Nah, kalau beda arah, tergantung siapa yang lebih kuat ototnya loh. Nah, tapi kalau di pesawat merek Airbus, beda. Kalau kedua pilot kontrol pesawat ke arah yang berbeda, pesawat akan membaca rata-rata dari arahnya. Jadi, kalau derajat beloknya sama, ya pesawat akan tetap lurus. Tapi di Airbus biasanya ada tombol prioritas yang membuat hanya satu kontrol dan mengabaikan kontrol yang lain. Nah, sekarang...